Halo, kembali lagi di channel Robert Gultom Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai hukum warisan Batak Toba serta relevansi dan prospek penerapannya di masa kini berdasarkan informasi yang diberikan oleh Monang Naik Pospos dalam forum Batak Diaspora jadi di dalam hukum warisan Batak Toba ini segala nilai keluhuran peninggalan leluhur itu selalu disebut dengan warisan yang berharga bagi generasi berikutnya nah, warisan ini terdapat dua ragam antara lain itu ada warisan budaya tak benda dan warisan budaya benda nah, di dalam warisan budaya tak benda menurut UNESCO adalah praktik representasi ekspresi pengetahuan atau keterampilan serta instrumen objek artefak dan ruang budaya sebagai bagian dari warisan budaya suatu tempat dan warisan budaya benda adalah warisan budaya yang bisa diindera dengan mata dan tangan seperti artefak atau situs yang ada di sekitar kita di dalam kebudayaan nah, ditemukan makna warisan dalam hukum adat yang diekspresikan untuk menata kelola hubungan antar individu dalam penataan ini kadang ditemukan simbol-simbol benda yang mengandung arti yang menjelaskan makna dan tata laksana hukum adat itu sendiri nah, leluhur Batak juga mengkarya ciptakan kedua hal tersebut yang dapat ditemui dari ungkapan-ungkapan simbol-simbol dan lambang-lambang yang masih ditemukan saat ini sesuai dengan permintaan grup ini tentang warisan hukum adat penulis mengartikan sebatas kebendaan dan harta-harta dan itulah yang lebih dalam kita bahas karena menyangkut kepemilikan yang banyak yang akan menimbulkan persengatan saat ini nah, di dalam hukum adat budaya Batak Toba itu ada istilah hak kepemilikan nah, di dalam tradisi leluhur sudah tersirat arti kepemilikan dalam tiga bagian yang pertama, ugasan ripe-ripe yang kedua, ugasan pangun polan dan yang ketiga, ugasan lumpe nah, di dalam ugasan ripe-ripe itu adalah harta kepemilikan bersama dalam satu wilayah masyarakat hukum adat biasanya wilayah hutan dan hamparan tanah ada juga harta kepemilikan bersama berupa kongsi usaha seperti kerbau, gilingan padi, bus, dan kapal sedangkan ugasan pangun polan itu adalah kekayaan milik pribadi di mana ugasan ripe-ripe itu bisa beralih menjadi ugasan pangun polan apabila dilakukan pembagian wilayah sesuai musyawarah seluruh pewaris wilayah itu bila harta itu adalah pengkongsian pengalian kepemilikan dengan mitranya dilakukan dengan kesepakatan dengan sebutan manursuri dan yang ketiga, ugasan lumpe ugasan ini merupakan milik pribadi yang disewakan ataupun dipinjamkan kepada pihak kedua nah, biasanya benda tak bergerak maupun benda bergerak benda bergerak seperti hewan ternak, kerbau yang dipeliharakan kepada pihak kedua bila kerbau jantan maka pemelihara akan mendapatkan upah gembala dan bila kerbau itu dijual ini disebut dengan Tobus Batahi bila kerbau betina dari anak kerbau itu pemelihara kelak akan mendapatkan bagian sesuai dengan aturan atau patik yang berlaku di daerah itu di dalam tuntunan leluhur disebutkan yang pertama dang terbahen ugasan ripi-ripe pangumpolan dang terbahen pangumpolan ripi-ripe dan yang kedua ugasan lumpe nasojadi doboon nah itulah warisan mengenai yang pertama hak kepemilikan kita lanjut ke warisan opu nah di dalam warisan opu satu rumput marga ada kalanya terdiri dari beberapa huta dan bius wilayah ini sangatlah luas dan menjadi ugasan ripi-ripe seluruh marga sehingga dalam wilayah luas ini karena tercakup huta dan bius terdapatlah wilayah ripi-ripe seluruh marga satu rumput opu dan pangumpolan perorangan tentu saja warisan opu ini ada perbedaan pada wilayah lain hal ini sesuai dengan patik ataupun hukum adat yang ditetapkan pada wilayah itu karena di dalam satu wilayah yang luas ada kemungkinan dulunya adalah permupakatan bersama terhadap beberapa marga yang masih berhubungan terkait rumpun atau rumpun yang jauh warisan inilah yang pada saat ini banyak menuai masalah karena sebagian besar sudah diambil oleh pemerintah melalui kementerian kehutanan sampai saat ini rancangan undang-undang masyarakat adat belum disiarkan karena mungkin hal ini akan menjadi kekuatan bagi masyarakat untuk menguasai hak wilayah adatnya kembali kemudian terkait hukum warisan Batak Toba ada istilahnya yang ketiga adalah hak perkampungan atau juga disebut dengan hak namar patik nah di dalam hak namar patik adalah perkampungan yang dibentuk secara adat dan memiliki aturan-aturan hukum adat yang disepakati bersama si puka huta ataupun seseorang yang membuka perkampungan merupakan pemeran penting dalam perkampungan itu biasanya mereka merupakan satu kumpulan marga yang sama yang mengalir dari kampung induk nah status dari kepemilikan huta adalah warisan bagi keturunan yang laki-laki namun dalam huta bisa saja buru bermukim dan juga pendatang atau dalam bahasa Batak disebut paysholat namun hanya sebatas tinggal dan diberi kesempatan untuk membuat rumah non rumah adat dilarang untuk membangun rumah non rumah adat nah mereka tidak memiliki hak waris tanah apabila mereka kelak meninggalkan kampung itu maka tanah akan tinggal dan dalam artian tidak ada haknya memberikan kepada pihak lain dan itu akan menjadi bagian dari huta atau dari kampung itu sendiri hal ini tidak sebatas perkampungan mukim atau sebatas parik namun berlaku untuk semua wilayah teritorial huta itu baru di dalam hukum warisan Batak Toba ada istilahnya harta Pau Seang di dalam harta Pau Seang bila dalam wilayah teritorial huta ada kepemilikan sawah yang berasal dari Pau Seang untuk buru maka buru boleh mengusahainya dalam kampung itu walaupun dia tinggal di kampung suaminya dia bisa juga mengalihkan Pau Seang itu di kampungnya sendiri dengan meminta bagian senilai harga sawah itu dari orang tuanya sepemilik Pau Seang tidak bisa menjual sawah itu kepada pihak lain tanpa persetujuan orang tuanya atau kerabat kedekatnya terdekatnya baru yang wilayah dari buku warisan Batak Toba yang keempat itu adalah warisan dari orang tua nah di dalam warisan dari orang tua itu dijelaskan terkait dengan tahapan yang mendapatkan harta warisan orang tua adalah pada saat Mangguli Sinamot sampai Majai terdapat tiga tahapan proses legislasi hak waris harta orang tua yang pertama itu ada Mangguli atau Mangguli Sinamot yang statusnya wajib kemudian yang kedua pasahat sulang-sulang itu peluang dan yang terakhir ukap hobu statusnya wajib karena tujuan Mangguli Sinamot adalah penentuan batas hak atas harta yang kelak menjadi pajayan maka ini status wajib dan berkekuatan hukum tetap dan karena tujuan pasahat sulang-sulang adalah pemberian penghormatan kepada orang tua maka tidak diwajibkan ada pemberian ataupun penetapan terhadap pembagian harta namun sering pada saat ini orang tua menyatakan pembagian hartanya kepada anak-anaknya sehingga tahapan ini dianggap berpeluang karena tujuan ukap hobu adalah memaparkan semua harta benda yang tersisa maka adalah saat penting menyelesaikan pembagian harta atau pembayaran hutang dan wajib dilakukan baru yang kelima ada istilahnya panean kata ini sering bermaknakan salah pada saat ini sekitaran sekaitan dengan cerita si boru tumbaga yang menonjolkan perampasan harta bagi perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki mungkin dalam pemikiran manean itu adalah mengalihkan semua harta orang tuanya yang tidak memiliki anak laki-laki dan menghilangkan hak pewaris ataupun pewarisan kepada anak perempuan justru dalam hukum adat Batak terdapat pemahaman terbalik antara senang terkait mendapatkan limpaan harta atau menjadi beban tanggung jawab kepada putri yang tidak memiliki saudara kandung laki-laki kerabat terdekat kepada perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki akan menjadi penerus atau limpahan atau manean yang tanggung jawabnya semua adat istiadat untuk perempuan itu nah apabila perempuan itu masih gadis dia yang akan menanggung jawab pernikahannya bila ada kegiatan adat bagi perempuan dia menjadi parhara mengarahkan semua rombongan hula-hula untuk pemenuhan adat karena dalam pemenuhan adat sebagai peran hula-hula adalah berat kemungkinan akan terjadi saling tuding dan kurang kepedulian dari antara kelompok hula-hula paling jelas itu dapat ditemukan bila yang setara dengan gula-hula itu terhitung banyak untuk mencegah hal itu terjadi sejak awal sudah dipersiapkan siapa yang pemeran tanggung jawab kepada perempuan itu dialah kemudian disebut si tupuk bulung-bulung kepadanya lah dibebankan tanggung jawab penuh pemenuhan adat kepada perempuan tadi bila perempuan yang tidak memiliki saudara laki-laki itu ada lebih dari satu orang maka si tupuk bulung-bulung ini kepada mereka boleh berbeda mereka harus keluarga terdekat dan setara si tupuk bulung-bulung inilah yang disebut dengan panean yang sebenarnya itu tanggung jawab dan penjaminan harta warisan dan pemenuhan adat istiadat mereka berhak mendapat bagian dari harta warisan tanpa mengabaikan hak perempuan yang menjadi paus yang sebagai renungan kita terkait dengan hukum warisan Batak Toba terdapat empat renungan yang pertama di dalam masyarakat adat Batak Toba saat ini kebanyakan hanya memahami bahwa adat itu sebatas pernikahan dan kematian dan tambahan lain kelahiran sehingga tidak memahami lagi cakupan adat yang menjadi tatanan kehidupan dalam semua aspek kehidupan termasuk peran atau hukum yang dikandungnya masyarakat sering kelimpungan ketika menemukan masalah krusial soal perwilayahan dan pembagian harta warisan dari ripi-ripe ke panggung polan kita yang kemudian yang kedua kita sering mendengar saat ini persoalan harta warisan harus melalui pengadilan negeri karena peradilan saat peradilan adat sudah lama lumpuh yang ketiga kita sudah kehilangan hakim adat yang kita sering sebut itu raja adat itu yang muncul sekarang adalah raja parhata yang dulunya itu tabu karena dianggap parhata-hata jauh dari pemaknaan panibang hukum yang dulunya setiap yang dulunya setiap ada pada setiap bios dan yang terakhir apabila kita bertanya relevansinya pada masa kini hukum positif telah menjadi solusi sebenarnya bila hukum positif hendak dimanfaatkan menjadi kekuatan hukum maka dasar hukum adat harusnya menjadi rujukan nah teman-teman itulah sedikit pemaparan terkait hukum warisan batak toba yang telah kita sama-sama pelajari yang pertama itu adalah ada hak pemilikan yang dimana terbagi menjadi tiga ugasan ripi-ripe ugasan pangupolan dan ugasan lumi dan yang kedua itu warisan upu biasanya warisan upu ini terdiri dari rumpun marga di dalam beberapa utah dan bios yang ketiga itu hak perkampungan yang keempat ada harta pau seang yang kelima adalah warisan dari orang tua dan yang keenam itu panian sekian pembahasan kita pada hari ini apabila ada salah kata saya mohon maaf kita sama-sama belajar mengenai budaya batak dan kitalah menjadi penerus pelestarian dalam budaya-budaya batak masa kini harapannya semoga budaya batak tidak akan sirna melainkan akan lestari sampai zaman kiamat sekian dari saya horas 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 moliate selamat menikmati selamat menikmati